Oke, masih di dunia NDK Exhaust, dunia perkenal putan, NDK Exhaust. Oke, hari ini kita kedatangan unit 1 Honda Jazz GD3, habis pemasangan full system NDK Exhaust. Full systemnya di sini ada Header 421, kemudian Resonatornya pakai Resonator Wall, kemudian untuk Muffer-nya pakai Muffer Pro Mic, tapi Muffer Pro Mic yang versi pertama, kemudian pakai juga Drone Killer NDK Exhaust. Dan untuk pipingnya juga semua custom dari NDK Exhaust. Wadah didah, wadah. Nanti kita akan review satu per satu. Sebelumnya, sebelum kita menuju ke Exhaust-nya, nanti kita akan review dulu untuk Muffer Muffer 1. Sebelum kita menuju ke Exhaust-nya, nanti kita review dulu untuk mobil-mobilnya. Jadi, apa aja sih yang udah dimodif di mobil ini ya. Kita akan ke depan bagian sini. Nah, di sini untuk lampu-lampunya ya, di sini udah ganti semuanya ya. Dari originalnya semua udah ganti. Ya, ini udah pilet semuanya. Yang pastinya terang banget, yang pastinya mantap di malam hari. Nah, ini ya. Ini sepasang. Jadi, 1, 2, 3, 4. 4 piece lampu bilet. Wadah didah, mantap banget ya. Oke, kita lanjut di bagian depan sini. Untuk headlamp-nya semuanya udah ganti. Pakai headlamp. Headlamp. Headlamp-nya ori ya, tapi untuk lampunya udah ganti. Merk B-Bot ya. B-Bot dari Melk Speed Purwokerto. Ada didah. Dan di sini juga, di sini ada lasernya juga. Lampu tembak laser. Dari B-Bot juga ini ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 piece ya, lampunya ya. Wadah didah, mantap banget. Ini pasti terang banget ya. Nah, di sini juga ini pakai daymaker. Lampu tipe daymaker ya. Ini kayaknya sih custom ya. Jadi, bukan dari B-Bot kayaknya sih kayaknya ya. Nah, ini juga sebenarnya untuk warna bodihnya. Ini sebenarnya dulunya kayaknya warna hitam ya. Sebelumnya warna hitam. Cuman ini jadi custom semuanya jadi warna merah. Karena untuk control-nya sendiri itu suka banget warna merah. Dan sebelum punya Honda Jazz GD3 ini, punya Mitsubishi Mirage. Jadi, warnanya juga warna merah sama. Dia juga sudah pakai full system NDKX-SOS juga. Nah, ini Mirage-nya dijual. Ganti Jazz GD3. Pakai NDKX-SOS lagi. Wadah didah, ya. Oke, kita lanjut ke bagian rodanya ya. Untuk velgnya disini sudah pakai Race T37. Ya, ini warna putih. Untuk bandnya pakai Campiro ya. Ini mantap. Ya, keren banget ya. Cocok dengan bodinya. Bodinya warna merah. Ini putih ya. Merah putih. Ya, keren. Mantap. Cos. Kemudian disini ada stiker. Stiker Gang Big Boat Meong Speed. Wadah didah. Karena pakai punya produk Meong Speed. Jadi, pakai stiker juga punya Meong Speed. Ya, wadah. Ya, kita lanjut di bagian belakang. Nah, di bagian belakang sini juga untuk lampu remnya semua masih original. Cuman ini untuk lampu atlet atau lampu untuk mundur. Ya, disini sudah ganti pakai LED. Teman untuk sennya masih pakai Buklam yang Ori ya. Kemudian ini Jazz. Jazz IDSI ya. Sebenarnya untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Tipe-tipe Honda Jazz IDSI atau Honda Jazz generasi pertama. Honda Jazz GD3 itu ada beberapa tipe Honda Jazz IDSI pertama. Yang di bagian lampunya tanpa sensor. Kemudian ada juga yang double sensor. Ada juga cuma satu sensor ya. Jadi, IDSI pertama, IDSI yang kedua. Kemudian ada Jazz VTEC ya. Jazz GD3 VTEC gitu ya. Jadi, ada tiga meskipun satu tipe Jazz GD3. Tapi ada tiga generasi. Wow. Banyak banget ya. Oke, kita lanjut aja untuk reviewnya ya. Oke, kita ke bagian interior ya. Interiornya disini juga sangat amazing banget ya. Nah, untuk interiornya disini. Interiornya juga disini semuanya udah di custom ya. Ini joknya juga udah di custom. Ini jok di custom semuanya. Kemudian ini juga nih pake custom juga ini. Semacam kayak taplak ya. Mantep banget ya. Ini juga untuk setirnya kayaknya masih Ori ini ya. Soalnya jika ada tulisan ODA. Masih original. Kemudian disini ada Triptonic ya. 7 speed mode. Wow, jadi mantep banget. Ini transmisi Matic ya. Ini transmisi Matic. Nah, ini semuanya original. Cuma ini head unitnya juga udah ganti ini. Udah pake Android. Android juga. Ini merknya pake Orca. Gitu ya. Dan untuk speedometer semuanya masih original. Honda Jazz. Ini kacanya juga masih original. Kemudian ini juga original. Ini langit-langit juga masih original semuanya ya. Oke, kita pindah ke bagian belakang. Coba seperti apa. Nah, ini juga untuk bagian belakang disini juga nyaman ya. Nyaman banget. Wah, nutup ini ya. Oke, ini bagian belakang disini juga original semua. Ya, bukan original ya. Maksudnya ini udah di cover. Kemudian ini untuk lantainya juga ini udah di cover ya. Pake cover ya. Udah custom ya. Ini untuk jok-joknya disini udah di cover semua. Udah diganti semuanya. Pake apa ini ya. Ya, pokoknya udah ganti lah ya pokoknya ya. Tapi ini keren banget. Ya, lembanya keren banget. Ini udah kayak mobil anak muda. Ya, memang orangnya juga masih muda ya. Jadi mobil anak muda gitu ya. Ini rekomendasi buat nanti buat temen-temen. Dan siapa tau punya Honda Jazz GD3 kepingin ganti interiornya. Nanti siapa tau buat referensi pergantiannya kayak apa aja. Nah, jadi seperti ini. Ya. Ini sangat very nice ya. Keren gitu ya. Ini cuma nanti kurangnya di langit-langit aja sih ini. Langitnya masih pake yang original. Jadi masih pake yang abu-abu gitu ya. Mantap. Oke, kita lanjut ke bagian yang paling mantap ini ya. Oke, kita lanjut ke exhaust-nya. Nah, oke. Kita lanjut ke bagian exhaust-nya ya. Jadi untuk exhaust-nya di sini ya. Temen-temen lihat di sini. Untuk maver-nya di sini menggunakan maver Pro Max. Pro Max tipe yang pertama ya. Keluaran yang pertama. Jadi seperti ini. Dan untuk maver Pro Max ini suaranya itu bass bulat ya. Round bass atau bass bulat. Sebenarnya untuk maver Pro Max ini udah nggak kita produksi. Cuman tetap kalau misal ada yang mau pesen, kita bikinkan gitu. Cuman kita nggak nyetok gitu ya. Karena kita udah meluncurkan maver Pro Max yang terbaru. Ya, maver Pro Max dari NDCXOS yang terbaru. Yang pastinya lebih elegan lagi. Suaranya lebih padat lagi. Lebih mantap lagi. Karena dari segi bodinya aja itu udah berbeda ya. Karena bodinya itu lebih elegan. Moncongnya juga lebih very nice gitu ya. Juga lebih panjang juga moncongnya. Karena untuk moncong yang sebelumnya di sini kan moncongnya terlalu pendek ya. Karena nggak semua mobil bisa pakai maver ini. Soalnya bisa sih bisa ya. Cuman nanti agak ke bawah. Karena kena ini bumper-bampernya ya gitu. Maka dari itu kita bikin Pro Max yang terbaru. Itu Pro Max yang lebih gampang dipasang ya gitu ya. Kemudian selain dari Pro Max itu sendiri. Di sini juga kita ada drone killer ya. Teman-teman lihat di sini nanti. Teman-teman nanti bisa lihat video kejelasannya nanti ya. Ada drone killer. Kenapa harus pakai drone killer di Honda Jazz GD3 ini? Karena untuk Honda Jazz GD3 ini kan kalau misalnya udah pakai maver racing ya. Terutama full bus ya. Full bus gitu. Jadi nanti karakter di dalam kabin itu jadi agak kerasa dengung ya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir ya. Nanti teman-teman selain Honda Jazz GD3 nanti bisa juga tanpa drone killer ya. Karena nggak semua mobil dengung ketika pemakaian kelompok mobil racing gitu ya. Jadi ada beberapa jenis kayak Yaris Lele. Kemudian mobilio kemudian Aila 1000cc. Kemudian itu juga untuk pemakaian kelompok mobil racing ketika udah full system itu kerasa dengung ya. Nah nanti kalau teman-teman yang lain juga kalau kerasa dengung ya. Misal udah pakai maver aja tapi kok kerasa dengung. Nah itu rekomendasinya pakai drone killer NDK exhaust. Anti dengung NDK exhaust. Nah ini teman-teman bisa langsung cek aja link yang ada di deskripsi. Link drone killer nanti kita sediakan Shopee dan di Tokopedia ya. Nanti teman-teman bisa langsung di check out, bisa langsung di order. Karena kita stoknya banyak banget untuk drone killer ya. Oke. Nah kita lanjut ke bagian resonatornya ya. Kita resonatornya di sebelah tengah sini ya. Nah untuk resonatornya di sini di bawah ya. Cuman nggak kelihatan ya di bawah sini. Untuk resonatornya kita menggunakan resonator tipe hole ya. Ini resonator tipe hole. Karena untuk mobil ini kan metik. Jadi kita rekomendasikan menggunakan resonator tipe hole ya. Dan nanti juga nanti kalau misalnya kemarin suaranya lebih gahar lagi. Bisa pakai resonator yang tipe drag hole. Drag H gitu ya. Itu rekomendasikan banget. Oke kita lanjut ke bagian manifoldnya ya. Oke untuk di bagian headernya. Di sini headernya OnDigest GD3 ini pakai header 421 ya. Untuk header 421 ini juga kita bikin itu yang tipe PNP ya. Karena untuk NDX-O ada dua jenis header untuk OnDigest GD3. Mau yang non PNP atau yang tipe PNP ya. Jadi untuk PNP memang dari segi harga juga berbeda. Karena untuk yang tipe PNP itu kan udah include dengan fleksibel. Kemudian include dengan Plandest GD3 yang menghubungkan ke center pipe gitu ya. Jadi nanti pemasangannya tinggal pasang aja gitu ya. Cuman nanti untuk sensornya nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan spek mobilnya. Karena untuk OnDigest GD3 ini ada tiga ya. OnDigest GD3 ada tiga. GD1, GD2, GD3. Wow. Jadi GD1 itu tanpa sensor. GD2 itu tanpa sensornya cuma satu. Untuk GD3 itu sensornya dua. Begitu ya. Ya kurang lebihnya seperti itu ya. Kayaknya ya. Kemudian untuk header tipe non-PNP itu juga ada. Harganya lebih ekonomis. Lebih murah juga dibanding yang PNP. Cuman nanti pemasangannya mengelas lagi ya. Ngelas lagi dengan mungkin dengan tambahan pipa dari bengkel pemasangan gitu ya. Jadi nanti tentukan teman-teman kalau misalnya pengen beli kenalpot mobilizing. Khususnya yang DKSus nanti harus dipikirkan secara matang-matang. Mau ganti yang full system PNP atau tinggal pasang. Atau mau yang non-PNP ya. Jadi apa sih perbedaan PNP dan non-PNP. Jadi PNP itu tinggal pasang aja. Orinya tinggal turun. Kalau non-PNP nanti pemasangannya bisa memotong pipa yang ori. Atau bisa request piping di bengkel saat pemasangan. Begitu ya. Kalau ada yang ingin denger kenalpotnya. Oh iya iya. Kalian belum denger kenalpotnya kan? Nah kalian harus denger kenalpotnya. Kita langsung cek sound kenalpotnya. Oke. Oke mungkin segitu aja untuk video review kali ini. Kita akan ketemu lagi di video-video review berikutnya. Dan nanti teman-teman jangan lupa subscribe channelnya Ndkexos. Jangan lupa juga like video ini. Jangan lupa juga share video ini. Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya. Biar nanti kita. Biar nanti kalian mendapatkan notifikasi-notifikasi penting ketika Ndkexos udah upload video terbaru ya. Dan nanti untuk pemesanannya. Pemesanan drone killer ataupun mau pemesanan kenalpot Honda Jazz GD3 ini. Nanti teman-teman bisa langsung klik link yang ada di deskripsi ya. Yang ada di bawah ini. Nanti jangan lupa juga konsultasi dulu sebelum membeli ya oke. Oke. Segitu aja ya. Sampai jumpa di next video. Salam sejahtera.